Intro Setelah PSSI Menunjuk Indra Sapri menjadi pelatih Timnas Indonesia U20 Indra mengaku berminat fokus untuk menyeleksi pemain pada awal program training center Timnas Indonesia U20 di Qatar Seperti kita ketahui, Timnas Indonesia U20 mulai menjalani training center di Qatar pada Sabtu 23 Desember 2023 Pada hari tersebut, Indra Sapri belum memberikan materi latihan yang berat Sebagai informasi, ada sebanyak 26 pemain yang mengikuti training center Timnas Indonesia U20 di Qatar Pemain-pemain tersebut datang dari berbagai tingkat kompetisi Ada yang jebolan piala dunia U17 2023 dan ada pemain yang datang dari Liga 1 hingga Liga 3 Kata Indra Sapri, Alhamdulillah hari ini kami memulai persiapan Timnas Indonesia U20 Kami akan memulai persiapan selama sepekan di sini Dan Indra Sapri mengungkapkan fokusnya terkait persiapan awal Timnas Indonesia U20 di Qatar Menjelaskan bahwa dia ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang pemain Pencarian informasi ini bakal berlangsung satu pekan Dia bertujuan untuk mendapatkan pemain terbaik Oleh sebab itu, Indra Sapri berharap semua pemain bisa menunjukkan performa terbaiknya Dan Indra Sapri ungkapkan, nanti selama satu minggu ke depan Kami akan fokus mengambil profil dari para pemain Kami melakukan beberapa item text dengan pemain di atas ini Dan dia juga berkata, untuk materi pemain pemusatan latihan tahap awal ini Bersumber dari pemain-pemain Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan ASPOP Sehingga Indra Sapri berharap pada pemain menggunakan kesempatan ini dengan baik selama di Qatar Tentu evaluasi serta akan ada sistem promosi dan degradasi Untuk pemain yang bertanding di Piala Dunia U20 nanti tahun 2005 Di sisi lain, ada pelatih Timnas Indonesia yang masih kontraknya bersama PSSI Yakni Bimasaki Tugas Bimasaki bersama Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 Memang sudah selesai Namun kini masih ada dua tawaran yang didapatkan oleh pelatih asal Balikpapan Kalimantan Timur Tawaran pertama datang dari PSSI Di mana Bimasaki diminta untuk menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia U20 Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia U20 ini dipegang oleh Indra Sapri Akan tetapi Bimasaki masih belum bisa memutuskan apakah menerima tawaran itu atau tidak Padahal timnas Indonesia U20 saat ini sedang berada di Qatar Untuk menjalani pemusatan latihan trending center Bagi persiapan menuju ke Piala Dunia U22 2024 Jili Namun Bimasaki tidak mengikuti rombongan di Qatar Terpantau dari akun Instagramnya Bimasaki masih berada di Indonesia Menikmati momen berlibur bersama keluarganya Kata Bimasaki Saya belum tahu ke Timnas U20 Indonesia Saya masih menunggu saja karena dari kemarin saya lagi fokus menyelesaikan kursus BNC AFC Pro Dan juga Bimasaki mengakui bahwa dia mendapatkan tawaran dari klub-klub Liga 1 Walaupun begitu Bimasaki tidak mau menyebutkan klub-klub Liga 1 mana yang tertarik kepadanya Bimasaki bisa menjadi pelatih kepadanya Karena dia kini sudah mempunyai lisensi AFC Pro Dan saat ini Bimasaki kini masih menunggu pertemuan dengan PSSI Sebelumnya PSSI ingin memanggil Bimasaki Untuk melakukan evaluasi pasca kegagalan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 Seperti diketahui Timnas U17 gagal menembus target babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 yang diminta PSSI Piala Putih hanya mengakhiri turnamen di peringkat ke-3 ke-4 PSSI telah merilis nama 26 pemain yang bakal bergabung dengan Timnas Indonesia U20 Dan menjalani pemusatan latihan di Qatar mulai 22 Desember 2020 Timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh Indra Sapri Memanfaatkan akhir tahun dengan menjalani pemusatan latihan Tim ini punya program jangka panjang mulai dari Piala AFF U19 2024 Kualifikasi Piala Asia U20 2025 Hingga berupaya lolos ke Piala Dunia U20 2025 Dalam daftar nama yang dirilis banyak nama-nama yang sudah familiar Lain dari nama yang memang sudah ada di Timnas Indonesia U20 Maupun nama yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia U20 Indra Sapri sendiri memang target Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025 Namun sayangnya saat itu Indonesia kalah 0-2 dan tepang dan tidak mampu lolos ke Piala Dunia U20 20 Inilah daftar 26 pemain Timnas Indonesia U20 yang mengikuti training center Datang latihan di Qatar Silahkan simak video ini selanjutnya Silahkan simak video ini selanjutnya Silahkan simak video ini selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton